Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bercinta Al-Quran semuanya Kita belajar kaedah yang ketiga pada kiraat Imam Nafi' Riwayat Qalun Perhatikan sahabat Al-Quran Kali ini temanya Mat Ja'iz Mufasil Yaitunya Mat yang berjumpa dengan Hamzah Tidak dalam satu kata Atau Mat berjumpa dengan Hamzah yang beda kata Kalau pada Al-Quran yang kita pakai Kiraat Imam Ausim Riwayat Hafs Biasanya di atas Mat itu diberikan tanda bendera Tapi kalau pada Al-Quran Kiraat Imam Nafi' Riwayat Qalun Di situ tidak diberikan tanda bendera Kenapa? Karena di sini bisa dibaca dengan dua cara Boleh satu alif atau dua harokat Boleh juga dua alif atau empat harokat Jadi pilihannya ada dua Boleh satu alif atau dua alif Atau setara dengan boleh dua ketukan Atau boleh empat ketukan Nah makanya di sini tidak diberikan tanda bendera Sekarang coba kita baca dulu Dengan dipanjangkan satu alif Atau dua ketukan Inna anzalnahu fi lailatil qadr Yang ini juga Wa ma adroka ma lailatul qadr Jadi dua ketukan saja Itu cara baca yang pertama Boleh juga dibaca dengan cara kedua Dipanjangkan dua alif atau setara empat harokat Inna anzalnahu fi lailatil qadr Wa ma adroka ma lailatul qadr Nah jadi sahabat Quran Inilah pembahasan kita pada video kali ini Majjais mufasil pada kiraat Imam Nafi' Riwayat Qalun Boleh dipanjangkan satu alif Boleh dua alif Atau setara dengan boleh dipanjangkan dua ketukan Boleh juga empat ketukan Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Barakatuh selamat menikmati